Dan ini yang belum diungkap sebelumnya, yaitu para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden. Dimana di dalam gerasi tersebut, bisa di... Gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu. Jadi di... ajukan pada tanggal 24 Juni 2019. Dimana di dalam pengajuan tersebut, terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan gerasi. Salah satunya, salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian. Ada tujuh pelaku yang saat itu mengajukan gerasi. Dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka, dan ini secara lukar sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini, saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar, tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana, kemudian diajukan kepada Presiden. Dan putusan dari gerasi tersebut dibuat dengan nomor 14 Ging tahun 2020 tentang penolakan permohonan gerasi. Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh Presiden dengan putusan gerasi tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.